Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pemerintah akan memberlakukan kembali kewajiban produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri atau DMO, minyak sawit dengan harga yang dipatok pemerintah atau DPO setelah larangan ekspor dicabut. Kewajiban DMO untuk masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, total DMO minyak goreng yang ditetapkan pemerintah sebesar 10 juta ton terdiri dari 8 juta ton untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat ini dan 2 juta ton sebagai cadangan. Jumlah DMO harga patokan atau domestic price obligation akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan. Selain itu, pemerintah juga menugaskan Bulog untuk menyediakan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang saat ini mencapai 194.634.000 ton per bulannya. Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang akan perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan sanksi secuari dengan aturan yang ditentukan. Dan mekanisme penyaluran akan menjamin ketersediaan pasokan. Sekali lagi, ketersediaan pasokan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang ada di Kementerian Perindustrian, tersering disebut dengan sistem SIMIRAH. Dan distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Nah tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran. Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, maka pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani dengan harga yang wajar, ini dilakukan pengaturan yang tentu saja melibatkan pemerintah daerah. Dan tentunya bagi para perusahaan, ini diharap agar bisa membeli CPO ataupun perusahaan CPO membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar.